Berbagai manuver terus dilakukan para pendukung kandidat calon presiden untuk menarik simpati para relawan melakukan deklarasi dan kegiatan sosial. Memperingati hari Sumpah Pemuda, Sukarelawan Penamas Ganjar menggelar kegiatan senam sehat di desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka adalah generasi alumni muda dan akademisi dari UNDIP, UNES, dan UNS. Kegiatan ini juga terinspirasi oleh sosok ganjar yang gemar dan peduli akan kesehatan lewat olahraga. Kegiatan ini sengaja digelar untuk mempererat silaturahmi dan mempersatukan masyarakat di desa. Dewan Perwakilan Daerah DPD Partai Gerinra, Jawa Tengah menggelar rapat konsolidasi di Balai Desa, Balai Kambang, Kecamatan Selomerto, UNES, Jawa Tengah. Ratusan kader Partai Gerinra Kabupaten UNES, Jawa Tengah ini menargetkan dapat menang lebih dari 50 persen di Jawa Tengah. Program pemberian bantuan pupuk ke para petani tanpa kartu tani, pemberian program BLT, hingga program pemberian makanan sehat dan minum susu gratis untuk ibu hamil dan anak-anak ditawarkan. Ratusan kiai di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar silaturahmi kepada Cawapres Muhaymin Iskandar. Cahimin memohon doa restu kepada para kiai untuk menghadapi pemilu 2024. Ratusan kiai merestui Anies Muhaymin, maju dan menang di Pilpres 2024. Dalam sambutannya, Muhaymin mengungkapkan keterlibatan adatul ulama dalam sejarah bangsa Indonesia. Tim TV One mengabarkan.